Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang menganeya kamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini hal yang luar biasa kalau saya renungkan itu memang tidak ada tandingannya, karena tidak pernah ada ajaran-ajaran yang seperti ini di mana-mana, nggak ada. Kalau Anda mengatakan bahwa hadis itu ajaran Nabi Muhammad, lalu Al-Quran ini ajaran siapa? Iya kan? Nah sekarang Anda menuhankan Yesus itu ilmu dari mana? Siapa yang Anda percayai dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Bipul itu kan hanya untuk orang Kristen. Kalau non-Kristan itu sulit, mengertinya susah gitu loh. Makanya sering dibilang kontradiksi lah, sudah dilopar-lopar lah. Ya macem-macem gitu, karena nggak ngerti. Kan orang Kristen yang paling banyak di dunia ini yang percaya gitu loh. Jadi aneh kalau sampai dianggap salah gitu ya. Makanya saya bilang jangan dibaca, karena itu hanya untuk orang Kristen aja. Kalau hanya untuk komentar, nyalah-nyalakan ya. Memangnya orang Kristen itu bodoh semua. Iya kan? Coba kita renungkan deh. Jadi itu hanya untuk orang Kristen. Hanya orang Kristen yang bisa mengerti isi Bible itu. Yang menurut non-Kristan itu tidak benar ya kontradiksi itu. Itu kan memang hanya untuk orang Kristen. Jadi kalau non-Kristan banyak yang jadi masalah. Untuk memahami gospel, Pak Martenale, sebenarnya pijakannya itu apa gitu loh. Kalau Al-Quran kan jelas. Pijakan untuk memahami Al-Quran itu diantaranya harus bisa makhraj huruf. Harus bisa mengenal tanda baca di dalam original teksnya. Kemudian mampu memahami, bisa mengerti daripada apa yang tertuang di dalam original teksnya. Kemudian pijakannya untuk memahami itu ada ilmu asbabul nuzul. Ada kemudian nahu sorab, ada balagah, ada ikrab, dan seterusnya. Nah kalau dalam memahami gospel yang hanya terjemahan itu, apa pijakannya, Pak? Coba Pak Martenale terangkan. Selamat malam Bang Sul. Bisa saya masuk untuk berbincang tentang apa yang mau dikupas ini. Ini saya hanya kasih tanggapan. Ya sama seperti dalam Injil, ketika orang atau pijakan apa yang digunakan, ya banyak-banyak sekali. Harus tahu bahasa aslinya. Jika orang mau mempelajari Alkitab, tapi setelah sungguh ini, kami yang berbicara ini atas dasar apa yang diajarkan kepada kami. Tetapi untuk mempelajari Alkitab sesungguhnya, itu minimal orang mesti menguasai bahasa asli yang ditulis Injil itu. Kedua, mereka mempelajari apa yang mau disampaikan, siapa-siapa. Banyak pendekatan-pendekatan untuk mau menerangkan Alkitab itu. Pendekatan retorik, pendekatan kritik. Habis, banyak ada teologi Biblis, banyak sekali tentang apa istilahnya mempelajari Alkitab. Bukan seperti yang Anda pikirkan bahwa ketika kami bicara tanpa mengetahui bahasa aslinya, berarti kami tidak. Tidak, ini apa nama tidak berdasarkan pada pepijakan memahami Injil. Ya, kami diajari orang yang belajar itu. Setidaknya kami ada gambaran untuk menjelaskan kepada Anda-Anda sekalian. Oke? Baik, Pak Martin, terima kasih atas pamparannya. Bapak mengatakan bahwa di dalam memahami gospel, itu harus melakukan pendekatan di mana yang bisa memahami itu hanya orang-orang Kristen. Lalu mencoba mengaitkan bahwa memahami gospel, itu atau Alkitab, itu atau Bibl, itu harus melakukan pendekatan akal. Sementara Pak Martin Ale itu dikenal dengan orang yang anti terhadap akal sehat. Nah, supaya kita tidak berbelit-belit, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan tentang pernyataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Di mana, di sana Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang ada di langit. Yang kemudian diganti menjadi di surga. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, coba Anda terangkan kepada saya, apa maksud dari pernyataan Yesus tentang satu-satunya Allah. Berarti kalau satu-satunya kan berarti tidak ada yang lainnya, tidak ada bandingannya. Nah, pernyataan Yesus itu, menurut pemahaman Pak Martin, sekaitan dengan kaida ilmu yang Anda miliki tentang gospel, saya ingin Bapak menjelaskan, menjabarkan, kaida ilmu apa yang Anda gunakan untuk menelak pernyataan Yesus, bahwa orang Yahudi itu mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Silakan. Jol, baca saya yang di atas itu, coba baca jawaban saya sama Handi itu, sama dengan pertanyaan Anda itu. Pertanyaan Handi seperti itu yang sudah saya jawab di atas Anda, bukannya itu baca tentang Yohanes 17.3. Ingat, saya tekankan saya pertama itu bahwa di sana ada hidup kekal. Ingat itu, jangan lupakan itu. Hidup kekal itu hanya dilakukan oleh Tuhan Trinitas. Jadi Yohanes 17.3 itu hanya berbicara dari Tuhan Trinitas. Hidup kekal itu hanya bisa dijamin oleh Tuhan Trinitas. Kedua tentang Allah yang benar yaitu Yahweh. Yahweh yang adalah Trinitas yang punya karya penyelamatan. Yesus itu adalah firman itu sendiri yang diutus. Sehingga semua itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Pekerjaan Yahweh itu sendiri. Itu ayat 17.3. Yesus itu adalah Yahweh sendiri yang jadi manusia untuk mengenapi. Jadi penyelamatan itu di dalam Kristen itu luar biasa. Dilakukan oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh siapa-siapa. Ya. Tidak ada di lain Tuhan yang memastikan keselamatan. Tidak ada. Ini supaya Anda tahu. Itu saya jelaskan juga sama Andi di atas itu. Jadi yang menjaminkan penyelamat kepastian keselamatan hanya Tuhan Trinitas. Makanya di ayat 17.3. Dia awali dengan kata hidup kekal. Itu Jul. Jadi kalau ada. Coba ada kan. Orang cukup mengerti. Coba perhatikan baik-baik. Hidup kekal itu dari mana. Tidak ada jaminan hidup kekal dari Tuhan yang lain itu. Tidak ada. Hanya dari Yahweh saja. Itu loh ya. Tidak ada. Tidak ada di situ. Ingat. Diawali dengan hidup kekal. Hidup kekal itu hanya dilakukan oleh Tuhan Trinitas. Ya. Itu sudah ulang-ulang saya ngomong tapi Anda tidak tanggapi itu. Anda tidak mengerti itu. Sudah ulang saya pernah ngomong itu. Diawali dengan hidup kekal. Hidup kekal itu janji dari Tuhan Trinitas. Itu Anda harus pegang itu. Sehingga kalau di sana dikatakan mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu pasti Yahweh. Yang Trinitas itu. Yang punya karya penyelamatan. Dan mengenal Yesus yang diutus. Yesus itulah pengenapan daripada rencana penyelamatan. Itu juga Trinitas. Dia itu berasal dari firman yang jadi manusia. Jadi ayat 17.3 itu kalian harus mengerti. Lata belakangnya dari Trinitas. Yohanes pasal 17 seluruhnya itu adalah doa Yesus. Di saat-saat akhir pelayanannya. Dia sudah terakhir pelayanannya itu. Setelah itu dia akan ditangkap. Nah kalian tidak mengerti ini. Ambil aja 17.3 aja kalimat-kalimat itu aja. Ya kalian tidak akan mengerti lah. Itu kan bicara tentang hidup kekal. Hidup kekal itu hanya Bible itu yang menjelaskan tentang hidup kekal. Hanya Yahweh yang punya rencana. Yang punya program hidup kekal. Makanya dalam Yohanes 17.3 itu disana menjelaskan tentang Trinitas. Karya Trinitas itu. Yang kalian tidak mengerti kan. Lalu dipakai sebagai suatu bahan untuk menyerang orang Kristen. Ya karena kalian tidak mengerti artinya. Maknanya tidak mengerti. Itu bicara tentang Tuhan Trinitas yang berkarya. Alah satu-satunya Yahweh. Lalu Yesus yang utus. Yesus itu ada Yahweh itu sendiri yang diutus. Untuk kepastian keselamatan. Ya kan. Hidup kekal itu bicara tentang keselamatan. Kepastian keselamatan. Dan itu hanya dilakukan oleh Tuhan Trinitas. Nah disitu Allah yang benar. Yesus yang diutus. Itu. Mau Tuhan mana lagi kalau bukan Tuhan Trinitas. Kalau bicara tentang hidup kekal. Itu tidak ada jaminan dari Tuhan. Manapun tidak ada itu. Itu cuma dipahami. Kalau yang Pak Marten jabarkan ini kan. Ini asumsi yang berandaskan kepada konsep Trinitas. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep itu. Karena itulah kemudian. Saya ingin Anda menjelaskan. Kaida yang tertuang di dalam Yohannes 17 ayat 3 itu maksudnya apa. Berdasarkan dengan kaida yang termuat di dalam kitab Pak Marten. Bukan asumsi. Ketika kita berbicara mengenai hidup yang kekal. Mengurut yang digambarkan oleh Yesus. Maka disitu Yesus mengatakan. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka. Yaitu. Kan dijelaskan oleh Yesus. Yaitu. Apa hidup kekal itu menurut Yesus? Yaitu. Hidup kekal menurut Yesus. Yaitu. Bahwa mereka mengenal engkau. Nah sekarang coba Anda terangkan kepada saya. Siapa engkau yang dimaksud oleh Yesus itu. Silahkan. Kita percaya pada Yesus itu. Artinya adalah satu penyataan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang gak kelihatan itu dinyatakan oleh Yesus. Gitu. Lalu dia datang sendiri juga. Lalu dia datang sendiri juga. Bagaimana dia mengenapi rencana penyelamatan. Karena oleh Yahweh itu manusia berdosa. Lalu. Ada rencana penyelamatan. Yang dilakukan oleh Yesus. Dimana dia adalah firman yang menjadi manusia itu sendiri. Yang berikutnya. Ajarannya yang luar biasa. Bahwa secara akal manusia. Musuh itu harus dibodoh gitu loh. Itu akal manusia itu selalu berpikir begitu. Ya. Tapi Yesus mengajarkannya berbeda. Kasihilah musuhmu. Berkatilah mereka yang menganeh ya kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini hal yang luar biasa. Kalau saya renungkan itu memang. Tidak ada tandingannya. Karena tidak pernah ada ajaran-ajaran yang seperti ini. Di mana-mana. Gak ada. Jadi dilihat dari karya penyelamatannya. Lihat dari kehadirannya. Lihat dari contoh konkret. Kalau dia mengajarkan mengasihi. Dia sendiri membuktikan dari pengorbanannya itu. Bagaimana dia tidak melawan terhadap orang yang menganiaya. Yang mengejek. Yang menghina. Yang mencemoh. Bahkan menganiaya. Menusuk perutnya. Bahkan segala macam. Itu contoh konkret dari Yesus. Yang adalah datang dari sorga. Tidak ada manusia yang pernah membuktikan seperti itu kepada kita. Tidak pernah itu. Yesus satu-satunya. Ajarannya yang dia lakukan sendiri. Ajarannya bukan sekedar mengajar baik-baik saja. Tapi dia berani berkorban. Untuk kebenaran. Nah itu yang sangat mahal. Yang kita tidak tebukan di mana-mana. Itu juga ya. Jadi Yesus itu luar biasa. Kita mengaget kalau kita membanding-bandingkan dengan yang lain itu. Sangat luar biasa gitu ya. Kalau yang Anda jelaskan itu kami umat Islam juga paham. Kami juga beriman. Yesus itu adalah Nabiullah yang mengajarkan kasih. Yesus itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Yesus itu adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel namun dihujat oleh Bani Israel. Yesus itu pengasih. Yesus itu penyayang terhadap murid-muridnya. Terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Paham. Dan kami imani itu. Tetapi untuk sampai kepada menuhankannya. Itu yang saya tanyakan kepada Anda. Apanya yang Yesus percayai. Dia sebagai Nabiullah Anda percaya. Dia sebagai Rasulullah Anda percaya. Mujisat-mujisatnya Anda percaya. Nah kepercayaan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu Anda dapatkan dari mana? Itu loh. Ketika Anda mengatakan. Yesus itu keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus. Nah sekarang. Percaya kepada Yesus itu apanya yang harus dipercayai? Ajarannya. Kalau Anda percaya kepada ajaran Yesus. Maka Anda akan sunat. Anda akan puasa. Anda akan sholat. Anda akan menjaga hukum Torah. Anda akan menjaga hari sabat. Karena Anda mengaku sebagai pengikutnya. Sebagai Bani Israel rohani sekalipun. Itu kalau Anda percaya kepada perkataan Yesus. Berarti Anda menyembahnya hanya kepada Allah. Karena dia menerangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu kalau Pak Martin percaya kepada perkataan Yesus. Nah kalau Anda percaya kepada pengajaran Yesus. Maka Anda akan percaya. Bahwa dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahwa Yesus memberitakan untuk diberitakan. Memperintahkan kepada kedua belas muridnya. Agar tidak keluar kepada Bani Israel. Kalau dipaksakan menggunakan dalil-dalil yang belakangan muncul. Maka murid-muridnya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Membuat bangsa-bangsa di luar daripada Bani Israel menjadi murid-muridnya. Bukan menjadi hambanya. Gitu loh Pak Martin. Nah sekarang. Bapak itu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Itu sumber keilmuan Anda. Untuk mempercaya Yesus itu adalah Tuhan. Itu dari mana? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah sekarang Anda menuhankan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Kalau Anda sudah menyimpang dari pengajaran Yesus. Berarti itu kategorinya Anda tidak percaya kepada Yesus. Lain dengan Islam. Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Islam mengimankan. Mengaminkan. Yesus mengajarkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang ada di surga. Yang telah mengutus Dia. Islam mengaminkan. Yesus mengajarkan. Bahwa dirinya itu sholat, puasa. Sakat, bersedekah, berbuat baik. Sujud dalam beribadah. Bersyahadat. Wuduk Dia. Islam mengaminkan. Yesus mengajarkan bahwa satu-satunya Allah dan dirinya ada utusan Allah. Islam mengaminkan. Berarti Islamlah yang percaya kepada Yesus. Nah sekarang Anda percaya kepada Yesus. Dari sisi apanya? Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Iya kan? Nah sekarang Anda menuhankan Yesus itu ilmu dari mana? Siapa yang Anda percayai dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Silahkan. Kalau Anda mengatakan bahwa hadis itu ajaran Nabi Muhammad. Lalu Al-Quran ini ajaran siapa? Jelas-jelas Al-Quran ini dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian dirangkai, ditulis, disusun oleh Ja'id. Jadi kalau Anda berpendapat bahwa, oh saya mengenal Allah itu dari ajaran hadis. Hadis itu ajaran Nabi Muhammad. Lalu ajaran Al-Quran ajaran siapa? Ini mana yang benar nih? Hadis atau Al-Quran? Silahkan diterangkan Bang Jul. Yang benar itu hadis atau Al-Quran ini? Supaya banyak umat Kristen ini tahu nih. Kan sudah jelas, kalau Anda itu adalah seorang murtadin, 36 tahun di Islam. Anda itu sudah paham Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Tapi tidak apa-apa, supaya Anda itu cerdas ya. Coba Anda buka cakrawala berpikir Anda. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diwahyukan melalui perantaraan malaikat Jibril atau roh kudus yang disampaikan kemudian kepada sang penghibur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Hadis itu adalah perkataan. Hadis itu adalah perbuatan. Hadis itu adalah kesepakatan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab, tetapi kandungannya berbeda. Meskipun sama-sama menggunakan bahasa Arab dan sama-sama terlontar dari rilisannya Muhammad SAW, tetapi kalamullah tetaplah berbeda dengan hadis. Hadis itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Baik kandungannya, rasa bahasanya, maknanya, pengertiannya, cara penyebutannya. Sama-sama bahasa Arab, tetapi sangat jauh berbeda antara kalamullah Al-Quranul Karim dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Pahami itu dengan baik. Jadi pertanyaanmu yang mana yang benar? Dua-duanya. Karena hadis itu adalah penjabar daripada kalamullah. Itu yang perlu kamu paham. Ya, sangat disayangkan kalau seorang murtadin tidak mengerti apa perbedaan Al-Quran dengan hadis. Kan lucu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kelihatannya Pak Martin Aleh tidak menanggapi lagi VN saya. Demikian juga Cornelius, Lao Ming Kendek. Terima kasih telah menonton!